Coba aku kan lukisnya prosesnya biasanya main, lakon ke kanvas, jarang pakai konsep dulu Ayah ada juga satu-satu kali dua kali mungkin berpikirnya akan menggambar itu Tapi kadang-kadang juga akan menggambar itu tiba-tiba ketika di kanvas, lupa Karena sambil lukis itu sambil imajinasi jalan Kadang-kadang nyatain-nyatain lukis itu bapak, kalau awalnya kan tak tahu nak menambar apa Tiba-tiba lihat kok kayaknya dibangun diulang rukok Tiba-tiba kepikiran meratus, dibikin lunci-lucci tentunya Tiba-tiba kepikiran apa, jadi spontan di dalam lakon kelas itu Mungkin di setiap pulisan ada kurut orang Apa ini orang ini ada kemangga tertentu atau apa? Ya sama kayak tadi dalam orang, mungkin tiba-tiba kepikiran ada sahabat qur'an Tiba-tiba kepikiran itu, kalau qur'an ini diturunkan di atas undung, bisa ya akan undung Kalau ini prosesnya dari awalnya dari potongan-potongan kad canvas, ini akan ditempel ya awalnya memanfaatkan potongan-potongan tanpa ya karena aku terakhir tujuh lagi tujuh garam buruk-buruk, eh itu juga kan, buruk-buruk nah, udah empat buruk terus, jika kumpul banyak, aku tempel-tempel lalu, kukupin background sebeginya, kepikiran apa? kalau tidak-beginya, kepikiran dulu, eh, kuradinya alpuran juga, eh, maksudnya ya, kuruk-kuruk yang diambil dari alpuran itu, ya, ya, kur'an juga, gitu dan setiap kuruk itu dalam kajian yang pasau kuruki itu kan, punya makna punya apalah ya, itu arti alpuran mewakili kebesaran kami, ke Tuhan, dan itu, ketika memikirkan itu tiba-tiba kepikiran ayat ini, misalnya kayak gitu, lah nah, ketika sudah tuntuk, misalnya sudah diberi hijau tiba-tiba, pokoknya kosong aku melakukan coret-coret lah coret-coret itu, dari potongan-potongan ayat itu tapi, tidak sengaja dibuat pakai, apa, garis-garis yang sportan ekspresif, kayak gitu, supaya terlalu kelihatan kalau terlalu kelihatan, kan jadi kayak melukis kaligrafi, kayak gitu kesannya, kayak gitu kadang-kadang, aku ada juga yang membuat lukisan, kayak kena tuntuk, ya kulak puisi di dalamnya, aku coret-coret tapi, sengaja emang, disitu hanya aku yang bisa bacanya, kalau orang kayak kecoli jadi, memang prosesnya kayak itu ini kan memang agak ekspresif, kayak gitu lah terus, kalau dari segi gagasan, mungkin agak surrealistik, karena ya, apa yang ada dalam pikiran yang terpikir sesaat, atau ya, kenangan-kenangan yang tiba-tiba muncul di kepala, ya itu yang ditumpahkan saat itu kalau yang pakai urut-urut arak, ya beberapa tahun terakhir karena memang kecenderungan pada satu tempat oh, kayak gitu lah terus pada ya, bagasan-bagasan tentang perhatian, kayak gitu lah ya, waktu pengalaman-pengalaman tadi, kayak gitu lah eee ya itu beberapa tahun terakhir ini lalu yang disini ya dari 2019-2020 kalau itu yang karya awas, yang 2009-2010 ya, sangat apa ya, sangat ada kesanak kayak yang terakhir ini yang terakhir ini yang terakhir ini ya, aku sebagai berlukisnya kadang-kadang ini berlukuja berluku selama-selama sudah kadang berluku banyak nulis termasuk nulis tentang berluku tapi ya ya sebagai berluku dari dulu lah berluku kadang-kadang bila ada waktu santai atau pas lagi semangat karena ada ada kameran apa ada kawan-kawan dari Jogja ini yang lukis tapi aku itu dari awal kalau lukis kalau aku nunggu konsep harus merancam itu kayak orang realis itu pelawasan sebetulnya kalau lukis aku harus lukis dan harus segera selesai paling 2 1 kalau lagi kayaknya asresnya banal ya 2-3 jam harus selesai paling ramas ya 2-3 hari kalau kalau selesai itu ya kadang menjadi lukis yang selesai akhirnya ditumpuk-tumpuk kadang kayak yang itu kan sampai 3 tahunan tapi itu kan ditumpuk beberapa kali tuh tiba-tiba ketika ini tumpuk lagi kalau selesai ya selesai hahaha galak kayak orang itu kan sudah tumpuk selesai sudah taruh aja di ya mungkin menikmati estumat saat itu mungkin sudah bukan ketika kita menganggap lukis selesai ketika kita sudah merasa tumpuk padahal lagi nambai apa-apa sudah selesai itu dan aku malas ngeliat-liat lagi kadang-kadang ditumpuk aja sampai satu saat pengen ngeliat lagi kepikiran jadi ketika melihat lagi itu muncul lukis apalah ini kemarin nah itu makanya kenapa muncul judul jumlah itu inget nomor itu karena ketika kemarin waktu awal anak pandang itu Nopi itu kan yang negara ini Nopi Andi namun tadi ngeliat-ngeliatnya nombor apa ini karena itu semacam saat-saat itu aja apa namanya otomatis ekspresif gitu tapi jelas di dalam situ ada dokumentasi ingatan dokumentasi gagasan yang kadang-kadang mungkin bisa terlupa tapi satu dua mungkin masih bisa dikenali lewat figur-figurnya atau lewat simbol-simbolnya Masih nyata ketika sekian tahun Kamu ingat lagi tentang apa Tapi itu menjadi kata penting ketika Melihat itu sebagai sebuah karya hukis Itu nomor dua Nomor satu kan visualnya Secara ekstensif Warnanya Imbang pada harmoni Satu kata Secara ekspresif Ini lancar Atau tertahan-tahan Komposisi nyaman Yang secara visualnya Tidak biasa menjadi nomor Nah kalau ketua ini bisa ditakun Ini aku mikir lagi Kalau penulis kan biasanya Berharap petulisannya dibaca Kalau itu lukis Jadi iya lukisan Ini katanya abis-abisai ditompok Terus tiap-apel Makanya pameran itu menjadi penting Dan pameran Tunggal itu menjadi sangat penting Bagi seorang penulis Sekarang yang penting total Sekarang saya nyusun buku Kalau satu karya dipamerkan secara bersama Itu kan kayak antologi bersama Biasa itu kan Tapi ketika orang yang tumbuh Kayaknya wah ini buku-buku Total orang bisa melihat Jagasanku Ada alur pemikiran Atau alur pemikiran Visualku kayak gitu Aku kira setelah sejak tahun Orang bisa dilihat Oh ini ekspresinya hajir ya kayak gini Maksudnya ada di segi warna Mainnya kan di warna Mainnya di garis Bukan dibentuk Karena memang kadang Ya satu dua lah Mungkin kayak gambar bentuk Tapi itu tuh Ada di miak Terus menjadi realistik Mirip kayak gitu Tadak tidak Mungkin mirip lah Kayak itu murni Ekspresi yang murni lah Kayak orang menurut Kalau Jepang mungkin agak Kadang-kadang kita masuk mikirkan Alur masuk terlalu anur lagi Terlalu di mana Kalau logika Nah kalau ini kan kayak gini Espresi murni Yang kadang-kadang spontan Ya walaupun kita mikir juga Soal komposisi Penyusunan katik Itu tuh pasti mikir Otomatis itu kan Karena kita orang yang memang Bergulut di kata-kata Atau di simbol-simbol Atau di huruf Dibetuk-bentuk siswa Pasti kita mikir Mandak itu gimana yang bagus Itu pasti mikir Tapi maksudnya Secara ini Dia berasanya ya spontan Apa yang ada di dalam Tiga yang ada di dalam Perasa di pulang Yang dikeluarkan Terakhir nih Harapkan Mau masih diperkenalkan dunia seni Di valiantan selatan Atau begini Di kalpulau Di kalpulau Di kalpulau Di kalpulau Di kalpulau Di kalpulau Kita berharap Ya kayak Di pusat-pusat kesedihan yang lain Ada ekosistem yang Lebih menolong Terkata Maksudnya Terakhir ekosistem itu kan Selain belukis Juga ada Selain penikmat karya seni Yang melihat Juga ada kolektor Yang bisa menjamin Kehidupan belukis Ada Instruksi pendidikan tinggi Atau instruksi bidang Seni Di sini Supaya bisa support Terhadap Regiterasi juga kan Semakin banyak belukis Dan semakin banyak gagasan Pasti karena Makin kaya Ragang visualnya Ke depan Saya buat tahu Karena ada Mungkin eksplorasi-eksplorasi Yang sangat Autentik Khas Banjar Misalnya kayak gitu kan Ekosistem itu lah Yang keharapin Bisa berkembang Tunggu Pasti loh Haji Demikian Terus Sampai Kita Yang kedua Haji Sudah dihalangi Kalau Proposional ya Kalau Yang keadaan Terus 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 Terus